Intro Cerita sebelumnya pertempuran yang sengit antara Batman dan March Lincoln Course of All berakhir pada sebuah reruntuhan gedung yang ternyata dapat dipastikan March selamat dalam runtuhnya gedung tersebut dan semuanya pun semakin terungkap bahwa Lincoln March adalah mengklaim dirinya adalah sebagai Thomas Wayne Jr. yang telah dicuci otaknya oleh pengadulan burung hantu untuk meyakinkannya dia adalah anak dari keluarga Wayne dimana Bruce akhirnya menyadari memang benar tidak akan mungkin orang tuanya membiarkan anak mereka yang prematur itu memalsukan kematiannya dan menitipkannya ke panti asuhan Willowwood walaupun March lolos dalam reruntuhan itu Bruce tetap akan selalu mewaspadainya karena Gotham merupakan kota yang harus dia lindungi karena suatu saat nanti Course of All-nya March selatu waktu akan kembali lagi dan cerita pun memasuki tahap terakhir dari bug cerita Batman The City of All pada cerita komik Batman volume kedua edisi ke-12 ini akan menampilkan Harper Rouse salah satu kerabat dari Batman yang telah akan menjadi Blue Bird bagaimana cerita ini akan terungkap? ya inilah ulasan cerita video komik Batman volume kedua edisi yang ke-12 semoga kalian masih mendekuti cerita ini oke tanpa basa-basi nih bagi yang belum subscribe ayo dong subscribe lah biar aku jadi tambah semangat untuk membuat konten video komik yang seperti ini dan jika kalian memang betul-betul support dan mendukung channel ini ya bisa juga lah didonasikan ke Traktir oke makasih ya kali ini kita berada di komik Batman volume kedua edisi yang ke-12 dengan judul Ghost in the Machine yang diterbitkan pada tanggal 8 Agustus tahun 2012 dengan jumlah halaman sebanyak 28 halaman ditulis oleh Scott Snyder, James Stineon Ford dan digambar oleh Becky Clunan dan Andy Clark oke langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go cerita dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang melakukan pekerjaannya ya dia tengah sedang sibuk dia itu ternyata sedang mengelas sesuatu wanita itu bernama Harper Rowe saat ini dia hanya butuh 7 kata yang diucapkan dalam kegelapan kata-kata untuk mengubah hidupnya nah di saat dia sedang fokus bekerja untuk mengelas sebuah kabel yang rusak di bagian jaringan listrik lama kota Gotham dia menerima telepon dari saudara laki-lakinya yang bernama Kulen Rowe di halaman selanjutnya beberapa minggu yang lalu di Neros di tempat kediaman mereka ya di sebuah apartemen Kulen berencana akan merombak apartemen lusuh mereka tempat tinggal itu sedangkan si Harper Rowe mengenakan gaun merah yang elegan berharap dia akan lebih cocok untuk menghadiri undangan wine gala di malam itu sebenarnya gaun berwarna berah itu sama sekali bukan ciri khasnya si Harper Rowe merasa tidak nyaman dia pun ya melepaskan sarung tangan yang membaluti tangannya sepanjang siku menjelaskan bahwa undangannya kegala hanyalah formalitas saja mengingat wine enterprise berencana untuk merobohkan gedung mereka dengan keadaan yang frustasi Kulen pemandudukannya dan menjelaskan bahwa dengan semua tekanan dan bersembunyi dari ayah mereka dia hanya ingin Harper mengambil satu malam ini dengan menikmati dirinya sendiri sambil menghela nafas, Harper Rowe pun setuju kemudian dia mengenakan blues meskipun Kulen menunjukkan bahwa tanpa gaun yang dia kenakan itu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menarik seorang pria dari wine menor seperti Tim Drake dan kemudian membiarkannya masuk untuk merayunya nah ketika si Kulen memperbaiki rambut adik wanitanya itu si Harper pun tanpa sengaja melihat sebuah perban yang melengkat di pergelangan tangannya si Kulen dan hanya saja si Kulen mencoba untuk memotong pembicaraan mereka Kulen pun kemudian menepis apa yang menjadi pikiran si Harper menyatakan bahwa semuanya ya baik-baik saja dan memintanya untuk malam ini adiknya itu harus bersenang-senang dan membawanya keluar pintu untuk masuk ke limusin yang sedari tadi menunggunya di halaman selanjutnya di acara Galawain terlihat si Bruce Wayne berpidatu di depan para investor kaya yang hadir di acara malam itu disana terlihat juga Harper Raw yang berjalan menuju ke meja pencuci mulut dan mulai memasukkan permen sebanyak mungkin ke dalam tasnya namun tiba-tiba dia diganggu oleh seseorang yang mengejutkan atas tindakannya itu orang itu ternyata adalah si Alfred Pennyworth yang berpikir dia itu sedang dalam masalah ketika si Alfred mendegurnya namun ternyata si Alfred menyuruhnya untuk juga menikmati sajian brownies yang ada di atas meja juga yang kemudian si Harper Raw pun meminta si Alfred untuk membawanya ke pintu keluar manor dengan maksud ya agar wanita itu bisa kembali ke rumahnya si Alfred pun kemudian ya mengantarnya ke pintu keluar nah disaat mereka berjalan menuju ke pintu keluar Alfred menebak dengan tepat bahwa wanita itu ternyata bernama Harper Raw si pemenang undian untuk tiket ke acara galah di Wayne Manor dia pun menjadi bingung karena pada kekurangan minatnya acara pengembangan yang dimaksudkan Bruce di daerahnya itu mengingat itu akan cukup transformatif untuk daerahnya ya karena di acara galah Wayne ini sedang akan melakukan proyek pembangunan nah dia pun si Harper Raw ini pun menjawab bahwa dia tidak akan pernah bisa berharap ketika seseorang yang mungkin belum datang ke Mineros dan berjanji untuk memperbaikinya dia pun ya sambil meninggalkan Alfred dan mengucapkan terima kasih yang sudah berbaik hati mengantarnya ke luar manor dan membolehkannya membawa permen dan bronis ketika dia kembali ke rumah dia melihat lampu di apartemen menjadi padam dan mendengar suara isak tangis Kulen yang mengingatkannya akan situasinya dan ketika dia menyalakan lampu Harper pun bergegas menghampiri saudaranya si Kulen pun menjelaskan dengan matanya yang terisak-isak bahwa dia telah menjadi sasaran seksualitas dari seseorang yang datang untuk memukulinya mengacak-acak rambutnya yang panjang menjadi ya berantakan ya si Harper pun mencoba untuk menghiburnya memeluk si Kulen yang terkapar lemah dan tak berdaya sedangkan keesokan harinya si Harper dan Kulen pergi ke sekolah dengan rambut yang beracak-acakan dan dengan kata fact yang dicukur di bagian belakang kepala mereka ya mereka pun ya akan memakainya dengan sangat kebanggaan mereka sendiri dan menunjukkan kepada penyerang mereka bahwa mereka tidak bisa diintimidasi Harper pun tumbuh memperbaiki berbagai hal ayahnya yang selalu pandai memperbaiki sesuatu tetapi ketika dia menjadi lebih kasar dia mulai merusak barang-barang termasuk anak-anaknya dan dia menjadi pandai memperbaikinya sendiri setelah mereka dibebaskan darinya itu Harper pun mendapat pekerjaan sebagai seorang insinyur listrik kota dan mulai bekerja di bawah kota pada jaringan listrik karena grid sudah usang dan oleh karena bantuannya untuk mempertahankannya akhirnya lampu tetap menyala di daerah Neros, kota Gotham suatu malam saat mereka berjalan pulang bersama Harper dan Kulan didatangi oleh preman yang sama yang memukulinya sebelumnya si Harper pun mencoba membelanya tetapi mereka meninju wajah Kulan dengan keadaan yang marah dia pun menggunakan alat tasernya pada salah satu orang yang menyerang mereka membuat orang itu menjadi kejang-kejang jatuh ke tanah dan menantang komplotannya untuk datang kepadanya juga namun sayangnya ternyata orang itu memiliki lebih banyak teman yang datang menghampiri mereka tentu saja Harper pun menjadi jeeper dan berdebar dan tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka semua sambil memikirkan bagaimana suatu hari nanti ketika dia turun ke bawah grid dan tidak bisa memperbaikinya dia khawatir bahwa ini mungkin salah satu dari situasi itu juga tiba-tiba di gang yang remang-remang itu dipenuhi sebuah asap dan ternyata ada Batman yang muncul di hadapan mereka yang menjatuhkan para preman-preman tanggung itu dan memberikan peringatan yang menakutkan kepada salah satu dari mereka yang kemudian berlari tunggang-langgang Harper dan Kulan pun menyaksikan dengan takjub ketika dia si Batman itu naik ke atap gedung di dekatnya membuat mereka pun ya tidak bisa berkata-kata yang bisa dilakukan si Harper adalah saat ini hanyalah tersenyum nah pasca kejadian itu si Harper pun menjadi terobsesi meneliti semua yang berhubungan dengan Batman sedangkan si Kulan Rowe meskipun dia sangat berterima kasih kepada Batman atas keselamatannya yang berkelanjutan membuatnya mulai bosan dengan obsesi Harper tersebut namun si Harper mengabaikan keluhan saudaranya itu dan menjelaskan bagaimana dia berhasil meretas sistem CCTV dari banyak kamera di seluruh kota dan menemukan bahwa setiap kali Batman melihat salah satu kamera umpannya itu mati ya hanya untuk kembali setelah aksinya berakhir dia menyadari bahwa agar Batman dapat mematikan sistem seperti itu dia harus memiliki jaringan sendiri yaitu Ghost Grid yang dibangun di bawah sistem saat ini dia pun menyelidikinya dan menemukan 15 titik yang ada di grid di mana Batman telah menembus mind frame untuk menyedut dayanya itu anehnya itu jaringan Ghost itu tidak digunakan hanya untuk mengacak sinyal tetapi juga untuk mempertahankan jaringan saat ini untuk menopang sistem tenaga kota itu sendiri dia sebenarnya telah menyedot listrik dari gedung-gedung Wine Industries untuk dapat membuat orang lain terus berjalan jadi saat ini Harper Rawl telah mencuri setiap bed hub dan memodifikasinya meningkatkan mereka di mana ini adalah sebagai ucapan terima kasih untuk semua yang telah dilakukan untuk kota dan untuk The Rawls mereka berdua Kulen dan Harper Rawls selain itu dia juga mulai melacaknya dan di saat dia melakukan untuk pelacakannya dia memperhatikan bahwa ada salah satu hub yang telah mati dan memutuskan untuk memeriksanya dan membantunya Harper pun turun ke grid dan menemukan kotak yang rusak dia pun mulai memperbaikinya mengetahui bahwa dibutuhkan seseorang yang sangat kuat untuk merusaknya hal itu ternyata terbukti benar tiba-tiba Batman muncul yang sedang berada di atas speedboard yang sedang berkelahi dengan Tiger Shark yang dimana pada saat itu si Batman ini sedang menyelidiki serangan oleh talon yang ada di Wayne Tower seperti yang terjadi pada isu ketiga dan sekarang Batman berada dalam situasi yang sulit musuhnya itu Tiger Shark mengeluarkan beberapa ekor harimau untuk menghadapi si Batman si Harper Rawl pun kemudian mencoba memikirkan cara lain untuk dapat membantunya dan pikirannya tertuju pada katup limpasan ya saat memutarnya air mengalir keluar dari teruangan memaksa speedboard menjadi berhenti dan kedua harimau pun terhempaskan keluar dari speedboard bingung dengan keberhasilannya si Batman pun melihat katup dengan curiga untungnya si Harper Rawl sudah kembali ke rumah walaupun si Colin mencium bau kotoran dekat saudarinya itu yang memberitahunya bahwa dia telah berhasil membantu menyelamatkan Batman dan setelah ini dia akan mandi dan membersihkan dirinya setelah itu dia tidak bisa tidur memikirkan apa yang telah dia lakukan untuk menyelamatkan Batman kemudian di saat Harper berada di bawah sedang membenahi kabel listrik ternyata ya dia bertemu sekali lagi dengan Batman dimana Batman menangkapnya di tempat kerja di grid dan memperingatkan bahwa dia harus berhenti berusaha membantunya nah ketika dia memperbaiki hub dia membuatnya tidak terlihat lagi oleh polisi tetapi dia sebenarnya ingin terlihat oleh polisi sehingga ya mereka dapat memasang jaring di mulut saluran pembuangan dan menangkap Shark Tiger meski begitu dia telah mengandangkan perahu Batman hanya menyatakan bahwa apapun yang dia lakukan dia sudah selesai mendengar itu si Harper Rawl pun berpikir dalam hatinya ada tujuh kata yang akan mengubah hidupnya Harper Rawl kamu belum selesai tidak mungkin nah ketika dia berbalik ternyata Batman sudah menghilang dari hadapannya dan dia pun hanya tersenyum melihatnya dan cerita pun berakhir oke berakhir sudah nih bab cerita dari Batman The City of All selanjutnya kita akan memasuki art cerita yang berikutnya yaitu Batman Death of the Family sedangkan cerita Harper Rawl ini akan terungkap selanjutnya di edisi berikutnya terima kasih yang sudah menonton dan salut kepada teman-teman yang support channel DC Indonesia menekan tombol subscribe menyukai videonya dan berkomentar di setiap video yang aku upload mantap kalilah pokoknya akhirnya aku hanya bisa mengucapkan jaga kesehatan teman-teman semua semoga kita tetap sehat selalu tetap berpikir positif dan salam DC Indonesia sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.